Media Israel Channel 12 pada Sabtu 23 Marit 2024 mengkonfirmasi kalau tentara pendudukan Israel atau IDF telah mengeluarkan perintah perpanjangan masa tugas selama 4 bulan tambahan bagi ribuan tentara reguler mereka. Laporan tersebut menjelaskan langkah ini bertujuan agar IDF dapat terus mampu berperang dalam agresi militer ke Gaza yang sudah memasuki bulan ke-6. Terlepas dari bombardemen, pembantaian warga sivil, dan penghancuran total di Gaza, IDF sejauh ini dinyatakan belum mampu mencapai target perang yang mereka tetapkan memberantas Hamas dan membebaskan sandara Israel yang berada di tangan Hamas. Laporan tersebut menambahkan kalau langkah tentara pendudukan Israel memperpanjang masa tugas ribuan tentara mereka adalah upaya untuk menghindari ketidakmampuan negara untuk memberikan layanan reguler bagi tentara, mengingat kontroversi mengenai undang-undang wajib militer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!